Pria paruhbaya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang sempat dinyatakan hilang selama dua hari, berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, di Sungai Bengawan Solo. Korban ditemukan mengapung di Sungai Bengawan Solo, setelah dua hari pencarian oleh tim SAR dibantu warga. Ayah, pria 40 tahun warga desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sempat dinyatakan hilang selama dua hari. Setelah ditelusuri, sandal pria paruhbaya tersebut mengarah ke aliran Sungai Bengawan Solo, yang berada di desa setempat. Dua hari tim SAR gabungan mencari, serta menyisir aliran Sungai Bengawan Solo tersebut, namun tidak menghasilkan apa-apa. Memasuki hari ketiga tepatnya pukul-pukul 7 WIB Senin pagi, tim SAR gabungan dan relawan berhasil menemukan jasad Aie yang sudah mengapung sejauh 6 km dari lokasi awal tenggelam. Proses evakuasi jasad korban sempat terkendala oleh arus sungai yang deras, jasad korban sempat lepas dari pantauan tim SAR. Namun dengan gesit dan kesigapan tim SAR gabungan serta relawan, jasad korban berhasil dievakuasi ke darat. Kemudian berjalan ke arah TKP, kemudian setelah ditelusuri di TKP ditemukan sendal, kemudian di situ ada jejak kaki yang mengarah ke Sungai Bengawan Solo. Setelah dilakukan upaya dari teman-teman, akhirnya pada hari ini ditemukan di wilayah di Sangadipuro, Kecamatan Widang, tepatnya di bawah jembatan Cincin Lama. Itu lokasi penemuan dengan lokasi tenggelam berapa jauh? Kurang lebih 6 km dari lokasi awal tenggelamnya korban. Itu saat ditemukan, korban dalam kelihatan sudah mengapung betul-betulnya? Iya betul. Jadi setelah ada informasi dari warga, kemudian dari tim berangkat ke sana, posisi di sana sudah keadaan mengapung. Guna proses penyelidikan dan autopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Riko Oktavian, My Netra, Netra Channel melaporkan. Terima kasih sudah menonton ride. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati